Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali teman-teman pada video kali ini saya akan unboxing sekaligus review sebuah webcam Logitech c922 pro stream ini ini adalah webcam yang ketiga yang saya review dan yang pertama itu adalah webcam Ausdom AF640 yang sementara saya gunakan ini dan yang kedua adalah webcam Mimesis NYK A90 Airbrush webcam ini sengaja saya review karena ia mempunyai spesifikasi yang berbeda dari dua webcam yang saya bahas sebelumnya webcam Logitech c922 pro stream ini sangat cocok kita gunakan untuk streaming untuk game maupun untuk rekaman Oke ikuti videonya sampai selesai mudah-mudahan bermanfaat bagi anda yang berencana saya membeli sebuah webcam ini adalah paket dari webcam Logitech c922 pro stream dan sekarang saya kita unboxing dulu biar kita lihat apa saja yang kita dapat di dalam box ini di dalam kotak webcam ini saya dapatkan ada untuk petunjuk penggunaan lalu disini kita dapatkan juga satu kertas ini adalah lisensi premium dan ini berlaku selama 3 bulan untuk penggunaan xsplit pcam jadi kita bisa memanfaatkan fasilitas premium dari software xsplit ini selama 3 bulan jadi lumayan unit utamanya sebuah webcam dilengkapi dengan kabel USB panjangnya satu setengah meter yang ini adalah tipe USB 2.0 yang berikut ada juga sebuah tripod jadi ini mini tripod bahannya dari metal dan ini bisa diperpanjang jadi ini adalah alternatif yang bisa digunakan kalau kita menempatkan webcam nya bukan pada monitor dan juga ada sebuah otg jadi ini otg ini bisa kita manfaatkan untuk memasangkan webcam nya dengan handphone webcam ini spesifikasi teknisnya adalah resolusi maksimum itu bisa 1080 pada 30 fps dan 720 untuk 60 fps kamera nya sendiri 3 megapiksel sudah auto fokus dengan jenis lensanya adalah kaca kemudian mikrofon internalnya ini stereo ada di kiri dan kanan dengan jangkauan mikrofonnya sekitar satu meter jadi kalau sudah lebih dari satu meter audio nya akan mengecil dengan bidang pandangan sekitar 78 derajat dia memiliki universal klip jadi ini bisa ditempatkan di monitor di laptop ataupun kita bisa gunakan tripod yang tripod bawaannya maupun tripod kamera webcam ini sudah kompatibel dengan Windows 8 Windows 10 Mac OS dan bisa kita manfaatkan di OBS obis PT mix, Pmix, printer, prism live studio, zoom mipping, juga sangat luas penggunaannya garansinya sekitar satu tahun kelebihan yang lain streaming dengan webcam ini di sopan saja dan juga autofocus dengan bidang pandang yang luas serta video lancar pada 1080 sampai 30 fps juga dia bisa mengereksi cahaya secara otomatis berarti penggunaan pada ruangan yang cahayanya mungkin agak kurang kita tidak perlu khawatir lagi sekarang saya akan coba webcam ini dengan menggunakan 2 software sekaligus yang pertama bawaannya software nya adalah Xsplit e-cam dan yang kedua saya gunakan di OBS sekarang saya menggunakan webcam C922 Pro Stream tetapi saya menggunakan pada aplikasi bonusnya yaitu Xsplit e-cam tampilannya seperti ini kalau disini kita perhatikan dibanding dengan yang tadi yaitu webcam ausdom af640 disini saya lihat bahwa videonya jadi agak flat ya jadi kita masih dapat mengatur untuk bright nya ataupun membelikan mungkin color grading dan ini saya lihat sangat bagus dan disini saya sengaja menggunakan green screen untuk melihat hasilnya kalau kita ganti background nya kalau saya ganti background kita tinggal klik kita tinggal klik saja remove disini kemudian kita pilih salah satu background yang disiapkan dan disini juga saya sudah tambahkan satu background berupa video dan ini hasil dari tampilannya yang paling menarik pada software ini dia mendukung untuk background nya kita blur contohnya seperti ini kita tinggal aktifkan saja tombol ini kemudian ini dinaikkan sekarang setelah kita blur objeknya ini makin jelas dan ini ciri khas kalau kita menggunakan kamera DLSR ataupun mirrorless yang memiliki atau menggunakan lensa yang bagus nanti saya coba lagi ini kalau kita masukkan XSplit Pcam ke dalam software yang kedua saya gunakan adalah OBS sekarang saya menggunakan C922 Pro Stream ini tetapi audionya saya masih menggunakan audio dari microphone bagaimana hasilnya kalau kita menggunakan microphone bawaannya nanti kita coba pada OBS ini adalah tampilan dari webcam Logitech C922 Pro Stream kalau kita menggunakan dua aplikasi sekaligus menampilkan webcamnya saya menggunakan XSplit Vcam yang merupakan bawaan dari webcam Logitech ini kita akan coba kalau kita menggunakan microphone nya sekarang ini audio dari webcam Logitech C922 Pro yang sementara saya coba ini dan kita bisa bedakan bagaimana hasilnya dan kita bisa dengarkan hasilnya ini saya dekat dengan jalan untuk tempat saya rekaman mudah-mudahan noise nya tidak terlalu besar di aplikasi Vcam juga kita bisa mengaktifkan untuk zoom nya jadi zoom pada aplikasinya bisa kita atur sekarang saya perlihatkan untuk properties webcam ini disini kita bisa mengatur untuk brightness kontras kemudian saturation sharpness kemudian light balance kemudian depth light home kemudian game kemudian control nya disini juga untuk zoom itu aktif jadi bisa kita atur disini untuk zoom nya jadi disamping kita bisa mengaturnya pada x-split Vcam kita juga bisa mengatur pada zoom profit piece pada x-split Vcam ini juga bisa diatur untuk gamma kita atur kemudian untuk color vector juga kita bisa atur disini kalau auto framing nya diaktifkan maka zoom nya kita bisa atur dan ini speed nya juga kita bisa atur di bagian bawah sekarang kalau kita bandingkan kedua webcam yang saya gunakan anda bisa lihat yang background hijau ini ini adalah ausdom af640 dan yang di sebelahnya adalah logitech c922 pro stream ada satu kelebihan yang saya lihat di webcam logitech c922 pro ini yaitu dia tidak distorsi jadi gambarnya kita lihat lurus saja dan ini tampilannya cukup bagus di ausdom af640 ini kita lihat dia adalah terdapat distorsi jadi dia melengkung kalau ini saya perlebar lagi dia pasti akan melengkung sebagaimana keadaan asli dari video ini kita lihat disini kita bisa lihat bahwa daerah di bagian kiri ini melengkung jadi distorsinya cukup besar sehingga terpaksa kita harus mau motongnya kalau mau menampilkan gambar di samping kiri kanan tidak distorsi dan itu sangat mengganggu dari kedua tampilan kualitas videonya ini saya tidak adakan pengaturan sama sekali saya menggunakan lightingnya disini softbox dengan lampu LED biasa saja kemudian kalau saya matikan dan menggunakan sekarang saya tidak menggunakan lampu sama sekali dan hanya menggunakan cahaya yang berasal dari pintu yang berada di sebelah kanan saya nah inilah perbedaan kedua webcam ini Ausdome AF640 dan Logitech C922 Pro kalau tidak menggunakan lampu sama sekali nah demikian unboxing serta review dari webcam Logitech C922 Pro mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya 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 selanjutnya